Babak 821, Rawan Raka Ak Gelombang Langit dipenuhi tangisan orang-orang yang sekarat. Zuofan memegang pedang iblis seperti mesin penuai bersertifikat. Mengambil nyawa demi nyawa dalam perguruan-nya untuk ahli tahap etiril sekte penjinak binatang. Sambil musuh panik, setiap kali musuh mencoba melakukan serangan balik, naga emas akan turun tangan dengan nafas apinya. Hal ini mirip dengan David dan Golia. Dengan harapan bahwa tangan dan kaki raksasa itu tertancap, membiarkan si kecil terkelupas. Sekte ini memiliki semua kekuatan itu namun tidak dapat menggunakannya. Bagaimana mereka bisa tahu dia punya skill crowd control? Mereka semua tampak tak berdaya. Sementara Zuofan melompat-lompat di medan perang untuk mengambil lebih banyak nyawa. Dinding api emas itu terlalu sulit untuk dipecahkan. Pemimpin sekte, kita mendapat banyak korban. Ini baru setengah jam. Namun seratus ahli tahap etiril telah meninggal. Kita tidak bisa terus melakukan ini atau kita semua akan mati. Seorang ketua melaporkan dengan panik. Sambil memohon. Pemimpin sekte menggertakkan giginya. Mengapa seluruh kekuatan yang digunakan oleh sekte penjinak binatang tidak bisa menangani satu bocah sialan saja? Pemimpin sekte, dia sekuat itu. Hampir tidak ada orang yang menandinginya. Juga, seorang yang mulia membungkuh. Kekuatan kami didasarkan pada binatang buas kami. Sekte ini mungkin memiliki lebih sedikit ahli tetapi dengan bekerja dengan hewan roh kami. Kami menggandakan kekuatan kami. Tidak kalah kuatnya dengan sekte perencana iblis. Namun dalam situasi saat ini, hewan roh kita menjadi tidak berguna karena tipu muslihat musuh yang licik. Mereka ketakutan setengah mati dan tidak mau keluar. Inilah alasan sebenarnya mengapa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, pemimpin sekte memandangnya. Apa yang ingin kamu katakan? Pemimpin sekte, dalam situasi ini, kita tidak dapat menggunakan seluruh potensi kita. Mengundurkan diri bukanlah suatu hal yang memalukan. Citra kami akan berdiri. Omong kosong. Pemimpin sekte mengutuk. Maksudmu tidak apa-apa bagi anak nakal untuk menerobos masuk ke sekte besar. Selain hewan roh, kami memiliki lebih dari 200 ahli di sini. Namun kami masih gagal. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Rumornya sama sekali tidak bagus. Pria itu tersentak tapi masih bergumam. Pemimpin sekte. Lalu bagaimana? Apakah Tuhan ingin kehilangan semua orang? Saat ratapan berlanjut di latar belakang dan panggung menjadi semakin rona merah saat bagian tubuh terlempar. Pemimpin sekte menarik nafas dalam-dalam dengan kerutan yang mengencang. Apa yang saya lakukan? Menyerah dan membiarkan anak nakal menaklukkan sekte. Kami akan menjadi bahan tertawaan di wilayah barat. Pemimpin sekte. Saat dia terjebak dalam teka-teki. Teriakan lain datang. Dan mata pendatang baru itu berbinar. Bukankah kolam bulan sabit ada di rawa neraka? Selama kita menjebaknya di dalam. Sekuat apapun dia. Dia akan berakhir menjadi tulang yang memutih. Ayo kita tarik dia ke sana. Lalu, mata pemimpin sekte berbinar. Dia menganggup dan menyeringai. Hahaha, bagus. Bukankah dia ingin pergi ke Eden kita? Lalu biarkan dia menjadi pupuknya. Meskipun kita membutuhkan umpan yang tepat untuk monster seperti dia. Mata berkedip. Pemimpin sekte melirik. Zuofan masih menjalani hari lapangan. Membunuh di mana-mana. Hanya seribu meter di belakangnya. Tiga orang lemah berdiri. Sambil mengerutkan kening. Pemimpin sekte berkata. Saya menemukan umpan kami. Karena mereka datang bersama anak itu. Mereka pasti terhubung. Tapi yang mana yang paling efektif? Pemimpin sekte. Mengapa tidak mendapatkan ketiganya? Tiga. Pria itu berbisik di telinga pemimpin sekte. Dan dia menganggup dan menyeringai. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Pria itu membungkuk dan pergi bekerja. Sementara itu. Jumlah pembunuhan Zuofan semakin bertambah. Situasinya berkembang sangat berlawanan dengan saat dia menghadapi sekte benar universal. Dia santai dan cepat. Dengan para ahli tahap etiril tidak dapat mengelilinginya. Ditambah lagi dengan bantuan jiwa terkuat. Raja Naga Langit Emas yang memusnahkan. Dia telah bertarung begitu lama namun tidak ada satu serangan pun yang sampai padanya. Pembantaian itu sepenuhnya dilakukan secara sepihak. Takut dengan perkembangan ini. Banyaknya korban di pihak lain memaksa mereka mundur. Membuat pertempuran semakin menjauh saat Zuofan dan jiwa naganya mengejar mereka. Pangeran ke-6 dan saudara tuba merunduk di hutan. Melihat kekacauan. Itu idola saya. Mengalahkan distaming seks sendirian. Bagaimana menurut kalian? Apakah Tuan Zuo akan membunuh mereka semua? Dengan sifat buruknya. Kemungkinannya besar. Tua Baliu Feng berhenti sejenak lalu mengangguk. Dulu saya mengira dia adalah seorang marshal yang kuat dan cerdik. Tetapi kekuatannya melampaui apapun yang pernah saya lihat. Dan itu baru delapan tahun yang singkat. Jika dia kembali ke Tianyu maka aku bersumpah tidak akan pernah melawan Tianyu dalam hidup ini. Pangeran ke-6 mengangguk. Bersemangat. Hanya pikiran lianer yang berada di tempat lain saat pipinya memerah. Suara mendesing. Tiga tetua berambut putih ngincul di belakang mereka saat itu. Mencengkeram leher mereka. Ah, Anda. Pangeran ke-6 berteriak. Hanya untuk tersedak ketika sang tetua menitup mulutnya. Bahkan dengan Zuo Fan yang berada begitu jauh. Dia masih cukup sadar hingga tangisannya sampai ke telinganya. Zuo Fan gemetar dan menghentikan pengejarannya. Berbalik. Dia melihat tiga tatapan panik dan wajah panik para tetua. Dia melihat kita. Berlari. Para tetua berbalik bersama sandera mereka. Pemimpin sekte berteriak dan orang-orang di sekitar Zuo Fan berpencah. Mengumpan. Zuo Fan mengerutkan kening dan memanggil jiwa naga kembali padanya. Dia sekarang mengerti mengapa mereka mundur saat dia terus maju. Itu semua untuk menjauhkannya dari ketiganya dan menangkap mereka. Padahal mereka salah perhitungan. Apakah mereka benar-benar berpikir aku peduli. Sementara ketiganya semakin menjauh. Pemimpin sekte berkata dengan sombong. Zuo Fan. Jika kamu ingin mereka hidup. Ikuti aku. Pemimpin sekte pergi. Tapi aku tidak. Ya, Zuo Fan tidak melihat siapapun di sekitarnya sejauh bermil-mil dan menggaruk kepalanya. Tidak ada gunanya melakukan itu. Mereka datang ke sini sendirian. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Aku sama sekali tidak punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam perangkapmu. Zuo Fan merenung. Lalu mengambil keputusan. Bisnis mereka. Masalah mereka. Hancurkan dirimu. Zuo Fan mengabaikan semuanya dan melihat ke arah roh bunga. Tunjukkan jalan ke tempat kelahiranmu. Takut pada Zuo Fan. Roh itu menunjuk ke kanan Zuo Fan tempat semua orang melarikan diri. Zuo Fan juga pergi ke sana. Tetapi hanya karena jalurnya berpotongan. Suara mendesing. Setengah jam kemudian. Di tempat yang dipenuhi bunga. Sebuah platform batu selebar 1 meter dengan 3 pilar terletak di tengahnya. Sesuatu yang indah. Pemimpin sekte mendarat terlebih dahulu di perang. Sementara sisanya muncul di dekat ladang bunga. Apakah para tetua itu kembali? Teriak pemimpin sekte. Semua orang menggelengkan kepala. Sambil menghela nafas. Pemimpin sekte bertanya. Bagaimana dengan Zuo Fan? Yang dia kejar. Satu lagi gelengkan kepala. Hal itu sangat membingungkannya. Apakah dia tidak ingin menyelamatkan ketiganya? Tidak mungkin. Mereka datang ke sini bersama-sama. Jadi mereka pasti dekat. Saat itu tiga orang dan para tetua kembali. Pemimpin sekte bersorak. Ikat mereka ke pilar. Cepat. Kami akan segera menjebaknya. Ya pak. Para tetua tertawa dan melakukan apa yang diperintahkan. Hehehe. Bajingan itu sudah selesai. Seorang tetua mencibir sambil mengikat sanderanya. Pangeran keenam melotot dan menendang perutnya. Sekelompok tikus tua yang tidak tahu malu berani menipu Tuan Zuo. Bang. Penatua yang ditendang itu tertangkap basah dan tendangannya melipatnya. Tepat saat dia terjatuh di ladang bunga. Semua orang panik. Awas. Babak 822. Cangkang Jeminai. Uh. Tetua yang jatuh di ladang bunga membeku di tempatnya. Namun meski begitu. Kegembiraannya telah lama hilang. Kini digantikan oleh wajah pucat. Dia kemudian perlahan melayang sambil memperhatikan bunga di bawahnya dengan alis berkeringat dan mata ketakutan. Yang lain menghela nafas lega melihat dia keluar. Bocah sialat. Kamu hampir menghunuhku. Tetua yang hampir jatuh menamparkan Pangeran ke-6 dengan marah. Berdarah dari mulut. Pangeran ke-6 melotot menantang dan benci. Untuk beberapa alasan yang aneh. Sang tetua merasakan kebencian mendalam yang datang dari Pangeran ke-6. Dia sangat ingin menghabisi bocah nakal itu saat itu juga. Dia menyadari kemarahan utama di mata anak laki-laki itu tidak dapat diatasi. Jadi lebih baik singkirkan dia sekarang. Demi keamanan. Tapi dia menahan diri. Dia tidak bisa membunuh sanderanya begitu saja. Itu tidak akan berhasil. Pemimpin sekte merenung. Tutup mulut mereka sebelum mereka membiarkan sesuatu lolos dan merusak segalanya. Ya, pemimpin sekte. Sang tetua menatap Pangeran ke-6 dan menepuk lehernya. Sang Pangeran masih melotot dengan kebencian. Dua lainnya juga ditangani. Pemimpin sekte menenangkan diri. Lalu menyuruh seseorang untuk mengintai. Beberapa saat kemudian, dia kembali. Pemimpin sekte. Di dia datang. Dia akhirnya mengambil umpannya. Hahaha. Pemimpin sekte menjentikkan tangannya. Sembunyikan. Jangan biarkan dia menemukanmu. Orang-orang itu berpencah. Meski sangat berhati-hati agar tidak terlalu dekat dengan ladang bunga. Para sandera saling melirik. Mengetahui bahwa ini adalah jebakan bagi Zuo Fan. Mereka masih memikirkan cara terbaik untuk memberitahu Zuo Fan ketika pria itu sudah ada di sini. Tepat di seberang ladang bunga. Menyipitkan mata. Pemimpin sekte mencibir di peron sambil menunjuk ke arah sanderanya. Zuo Fan. Apakah kamu akhirnya datang untuk menyelamatkan mereka? Tidak. Karena kamu melakukannya, pemimpin sekte berpikir itu akan menjadi jawaban dia yang jelas dan membutuhkan waktu lama bagi otaknya untuk memproses penolakan tersebut. Dia berteriak. Eh. Apa maksudmu tidak? Para sandera yang cemas tampak bingung pada Zuo Fan. Kak Zuo. Mungkin kamu mengatakannya tanpa berpikir. Mengapa kamu tidak mencoba jawaban itu lagi? Pemimpin sekte menjadi tegang. Uhem. Zuo Fan. Tidak perlu terburu-buru menjawab. Mereka adalah teman terdekatmu. Kata siapa? Uh. Pemimpin sekte melanjutkan. Bingung. Atau setidaknya teman. Kata siapa? Zuo Fan menggaruk kepalanya. Tidak peduli seperti biasanya. Wajah pemimpin sekte berkedut saat dia berteriak. Lalu siapa kamu sebenarnya? Anda pasti tidak bisa menjadi orang asing karena Anda ingin menyelamatkan mereka. Sebenarnya tidak ada apa-apa di antara kita. Saya baru bertemu dua orang beberapa kali. Sedangkan yang ketiga saya baru mengenalnya sehari. Zuo Fan memandang dingin ke arah pemimpin sekte. Apakah kamu benar-benar berpikir ada sesuatu yang terjadi? Mereka mengikutiku ke sini karena alasan mereka sendiri. Kami tidak lebih dari orang asing di jalan yang sama. Berkedut. Pemimpin sekte sangat marah. Lalu mengapa kamu ada di sini jika bukan untuk menyelamatkan mereka? Menyelamatkan mereka bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya sambil mengulurkan roh bunga. Bukankah sudah ku bilang? Aku sedang mencari surga budidayamu. Saya memiliki roh bunga yang datang dari sana. Saya hanya mengikuti arahannya. Jadi kamu bisa menculik mereka tanpa rasa khawatir dariku. Aku tidak akan mengganggumu. Hah. Pemimpin sekte hampir memuntahkan darah. Dia tidak peduli dengan para sandera. Membuat usaha keras mereka sia-sia. Pria itu hanya datang ke area berharga mereka untuk membuat susunan gambar. Apa gunanya menggunakan trik mewah? Pemimpin sekte menutup wajahnya. Para sandera bahkan lebih terkejut lagi. Sekarang mereka tahu bahwa mereka bukan apa-apa bagi Zuo Fan. Bahkan tidak layak untuk diselamatkan. Ketiganya hancur. Bagaimana kamu bisa begitu dingin? Kami melakukan perjalanan bersama. Zuo Fan melihat sekeliling lalu ke pemimpin sekte. Ini pasti tempat yang saya cari. Anda pasti sudah melakukan penyergapan juga. Saya yakin. Jadi untuk memastikan tidak ada yang mengganggu konsentrasi saya nanti. Sebaiknya hilangkan semua variablenya. Mata Zuo Fan menjadi dingin dan tertuju pada pemimpin sekte. Tunggu. Apakah kamu tidak peduli jika mereka mati? Saya punya sandera di sini. Pemimpin sekte berteriak. Sambil terkekek. Zuo Fan melanjutkan. Apakah kamu tuli? Anda menyebut para sandera itu. Suara mendesing. Dalam cahaya hitam peka. Tangan Zuo Fan sekarang memegang pedang iblis dan menebasnya. Pemimpin sekte panik saat dia menghindar. Suara mendesing. Bilah hitam pekat itu menembus platform batu dan ketiga pilarnya patah. Para sandera berteriak kaget. Tapi mulut mereka yang tertutup menghalangi suara. Kemudian. Pilar-pilar itu saling bertabrakan dan tiba-tiba berhenti. Ketiganya menghela nafas. Hanya menyaksikan ahli panggung etiril menunjukkan rasa takut terhadap bunga-bunga itu membuat mereka sadar bahwa yang terbaik adalah menghindarinya juga. Tindakan Zuo Fan ini menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan kehidupan mereka. Pemimpin sekte menyesalinya sekarang. Umpannya tidak berguna. Cahaya keemasan datang dari kaki Zuo Fan dan kecepatannya meningkat. Pemimpin sekte gemetar ketakutan dan melepaskan jiwanya. Cangkang merah dan biru. Lebarnya 10 meter. Seperti perisai. Karena menghalangi Zuo Fan. Cangkang jeminai. Zuo Fan menyipitkan mata. Menyayat. Dan memotong cangkangnya menjadi dua. Tapi saat terbelah. Cangkangnya berubah menjadi cahaya yang menghilang. Itu adalah jiwa binatang yang langka. Zuo Fan melihat ke bawah untuk melihat pemimpin sekte melarikan diri dengan semua yang dimilikinya. Sambil nyengir. Zuo Fan menembak ke arahnya. Hahaha. Jeminai Shell adalah jiwa binatang ilusi yang langka. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda bisa membentuknya di peguyungan yang seti ini. Mereka mengatakan bahwa setiap kali jiwa ini muncul. Yang satu palsu dan yang lainnya nyata. Yang asli tidak akan muncul sampai yang palsu dimusnahkan. Ini bisa menjadi semacam penghalang yang membantu menyerang dan bersembunyi. Namun untuk membuat bagian palsu tersebut dibutuhkan ruangki dalam jumlah besar. Aku ingin tahu berapa lama kamu akan bertahan. Huh. Kotoran. Jeminai Shell tidak pernah muncul di wilayah barat. Jadi bagaimana Anda bisa mengetahuinya lebih baik daripada saya? Pemimpin sekte mengutuk. Zuo Fan mencibir. Saya sudah ada. Penghancur gunung. Zuo Fan melintas di depan pemimpin sekte dan mengebas. Pemimpin sekte mengguncang dan melepaskan cangkang untuk bertahan. Sementara dia sendiri menghilang di baliknya. Sambil menyeringai. Zuo Fan meretas dan cangkangnya tidak ada lagi. Tapi kali ini. Dia membiarkan pedangnya menebas hingga ke ladang bunga. Zuo Fan gemetar dan berteriak. Apakah ini jebakan mereka? Dia merasa pedang itu tertancap di rawa. Ada letupan di belakangnya dan tendangan keras mendorongnya lebih jauh ke dalam. Sepenuhnya ke dalam ladang bunga. Hah. Bunga-bunga itu bergerak seperti ombak di laut. Zuo Fan berjuang untuk keluar tetapi sesuatu yang hitam menahannya dan menyeretnya lebih dalam. Dia ingin terbang. Tetapi tidak ada yang berhasil. Di atasnya. Pemimpin sekte penjinak binatang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Anak nakal bodoh. Mengerti sekarang. Hehehe. Tidakkah kamu ingin melihat Eden kita? Ini dia. Siapapun yang memasuki rawa neraka. Apapun kekuatannya. Tidak akan bisa keluar. Kamu mungkin yang pertama berdarah di Double Dragon Gathering. Membunuh begitu banyak tetuaku. Tapi sekarang kamu sudah selesai. Zuo Fan mengerutkan kening. Wajahnya kaku saat dia melihat ke bawah. Babak 823, batu terbawah. Gelemung udara melayang di atas sementara Zuo Fan tenggelam. Dia mendapati dirinya dikelilingi oleh mereka. Semuanya menuju ke permukaan. Pakaiannya lusuh di bawah matanya. Seolah-olah dia berada di dalam semacam tom asal. Dengan rawa yang bersifat pedas sekarang. Aku akan menjadi yang berikutnya jika rawa terus menyeretku ke bawah. Zuo Fan akhirnya menjadi serius. Berjuang untuk keluar dari masalah ini. Rawa tersebut tidak hanya bersifat kaustik. Namun juga sangat invasif. Begitu dia menyentuh rawa. Rawa itu menempel padanya seperti lem. Lebih buruk lagi. Lumpur itu meresap ke dalam kulitnya dan melewati meridiannya untuk menyegel Yuang Kimya. Semua perjuangannya sia-sia. Karena ia terjatuh dan tenggelam lebih jauh. Pemimpin sekte terkekeh puas. Hahaha. Bocah nakal. Simpan rencanamu untuk dirimu sendiri. Belum pernah ada orang yang berhasil lolos dari rawa. Jadi-jadilah baik dan biarkan hal itu membawa Anda ke bawah dan mendorong bunga aster dari akhirat. Para sandera melihat Zuo Fan meronta dan panik. Semua tangisan mereka teredam oleh selimut dan tidak dapat menjangkaunya. Apa menurutmu rawa bisa menampungku? Setengah sudah berada di rawa. Zuo Fan mencibir. Pemimpin sekte dari sekte penjinak binatang. Jangan samakan aku dengan orang-orang bodoh yang akhirnya mati karena rencanamu. Kamu bukan apa-apa. Riak bergema saat dia selesai. Pemimpin sekte gemetar dan menatap Zuo Fan dengan tegang. Satu hal yang pasti. Kultifator Lady and Stage normal seperti apa yang bisa melampaui pakar Stage Ethereal. Dia sangat waspada terhadap kekuatan Zuo Fan. Bahkan melebih-lebihkannya daripada meremihkannya. Tidak peduli seberapa yakinnya dia di rawa itu. Dia masih gugup jika rawa itu bisa menampung seseorang seperti Zuo Fan. Dia menatap Zuo Fan dengan cemberut. Siap bertindak jika diperlukan. Dia akan memastikan untuk menendangnya dan menghentikan segala upaya untuk melarikan diri. Begitu orang aneh itu keluar. Sektenya hancur. Tangan pemimpin sekte berkeringat. Tahap pertama mata ilahi dari kekosongan. Pergeseran. Mata Zuo Fan bersinar kemasan saat dia terkekek. Lumpur menghalangi Yuangki-nya. Tetapi mata kekosongan ilahi menggunakan jiwa untuk bekerja. Dia hanya perlu bertukar tempat dan dia akan baik-baik saja. Ku. Ruang melengkung di sekitar Zuo Fan. Kuat pemimpin sekte semakin tegang. Tidak tahu apa yang telah dia rencanakan. Tetapi siap menyerang pada saat itu juga. Bang. Dan itu saja. Riak itu terbentuk tetapi akhirnya muncul. Bahkan tanpa membawa Zuo Fan bersamanya. Kebanggaan Zuo Fan terhadap mata kekosongan ilahi hancur. Ini tidak mungkin. Zuo Fan berteriak kaget. Melihat ke dalam pikirannya. Dia melihat lumpur merembes ke sana juga. Bahkan jiwa naga surga tidak dapat melepaskan benda itu tidak peduli bagaimana benda itu bergerak. Jiwanya juga tersegel sekarang. Zuo Fan bingung. Melihat lumpur hitam pekat di sekitarnya dengan kebingungan. Benda apa ini? Tidak mungkin dunia Fana memiliki sesuatu yang aneh seperti ini. Mungkin. Zuo Fan mengingat kata-kata leluhur naga. Terowongan angin dunia menghubungkan domain suci jadi mungkin ada sesuatu yang lolos dari domain suci. Sambil mengerutkan kening. Zuo Fan mengeluh. Sungguh kesalahan besar. Dan itu semua karena sekte penjinak binatang adalah sekte tingkat tiga terbawah. Saya tidak pernah membayangkan domain rahasia mereka begitu berbeda dari ultimate clarity sek. Alam sekte kejelasan tertinggi adalah surga bagi para kultifator sementara dia sekarang berada di sini dan tenggelam ke dalam neraka. Kedua ruang ini semuanya berada pada level domain suci. Itu berarti bahkan seorang saint pun akan mengalami kesulitan dengan lumpur ini. Zuo Fan meratap dan menggelengkan kepalanya saat bumi membawanya. Pemimpin sekte menertawakan kejutan ini. Hahaha. Bajingan busuk. Kamu hanyalah pamer. Dimana keangkuhanmu sekarang. Kamu hampir membuatku takut sedetik di sana. Aku pikir kamu bisa kabur. Tapi kamu hanya bicara omong kosong. Pada akhirnya. Kamu tetaplah manusia biasa. Bagaimana kamu bisa lolos dari rawa neraka sekte ku. Zuo Fan terdiam saat dia tenggelam lebih jauh. Sampai kepalanya juga tertutup. Yang tersisa hanyalah gelembung-gelembung yang bermunculan. Satu-satunya tanda Zuo Fan ada di sana. Di bawah permukaan. Lianer berteriak selama ini. Bahkan ketika tidak ada suara yang sampai padanya. Ketiganya telah berjuang melawan ikatan mereka dengan sekuat tenaga. Tetapi tidak berhasil. Gelembungnya menipis dan segera berhenti. Anak nakal itu sudah mati sekarang. Hahaha. Pemimpin sekte melihat rawa itu terdiam dan menyeringai. Semuanya. Aku membunuh bajingan itu. Kembali. Suara mendesing. Orang-orang datang dari segala arah. Para tetua dari Bustamin Sek. Melihat musibah mereka. Zuo Fan. Telah ditelan lungkur. Mereka sangat gembira dan tersanjung pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Adalah yang terhebat. Rencananya sempurna. Hahaha. Pemimpin sekte. Karena kita membunuh pengkhianat terbesar sekte penipu setan. Bukankah itu harusnya membuahkan hasil atas usaha kita? Ya. Ya. Pemimpin sekte. Untuk mengatasi masalah sekte dimensaming. Kita harus mendapatkan seribu batu suci lagi. Terlalu banyak kerugian yang kita alami. Dari 200 ahli tahap ethereal. Kita hanya memiliki setengahnya. Semua orang bereaksi. Ya. Benar. Ya. Memang seharusnya begitu. Kerugian sekte saya akan dikompensasi oleh dimensaming sekte. Pemimpin sekte menganggup. Tapi pertama-tama. Bulan Purnama akan segera tiba dalam 3 hari. Ini waktunya pembaptisan bulanan Crescent Pool sekte kami. Anda semua tahu bahwa hari ketika bulan paling terang. Ini akan berubah menjadi kolam paling jernih dengan energi spiritual yang kental. Pelatihan di dalam akan membuatnya jauh lebih efektif dibandingkan di luar. Kita tidak bisa melewatkannya sekalipun. Itulah mengapa pembicaraan dengan dimensaming sekte akan ditunda selama 3 hari. Mereka semua menangkupkan tangan. Ya. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Bagaimana dengan ketiga bocah nakal itu? Seorang ketua menunjuk kepilar. Pemimpin sekte memandangi ketiganya yang berduka dan mencibir. Ambil lah mereka sekarang dan lihatlah mereka. Kami akan menanganinya setelah itu. Ya. Pemimpin sekte. Penatua itu membungkuk dan pergi bersama para sandera. Semua orang pergi. Meninggalkan pemimpin sekte sendirian. Dia memandangi rawa yang masih ada untuk terakhir kalinya. Sambil tersenyum. Zuo Fan. Tidak peduli betapa tangguhnya kamu. Bahkan setelah melarikan diri dari sekte universal benar. Kamu benar-benar jatuh di sini. Di sekte penjinak binatang. Hahaha. Pemimpin sekte juga telah pergi. Dia pergi tepat ketika rawa yang masih ada mulai menggelembung. Semakin kuat dan semakin kuat. Seni transformasi setan. Jauh di bawah. Di bagian paling bawah. Dikelilingi oleh lumpur tebal. Zuo Fan membuka matanya. Energi hitam keluar dari tubuhnya dan lumpurnya berputar seperti tornado saat dia menyedotnya. Di dalam pikirannya. Meski sehitam lumpur. Mulai bertindak juga. Jiwa naga surga bergetar dan berubah menjadi raja naga iblis pemakan surga. Dengan suara gemuruh. Ia mengumpulkan semua lumpur di sekitarnya dan membuatnya lenyap dalam energi hitam. Zuo Fan dan jiwa naga bekerja sama untuk menyedot rawa hingga kering. Bertindak seperti lubang tanpa dasar. Seni transformasi iblis dapat mengubah apapun di dunia. Mari kita lihat mana yang lebih kuat. Sifat korosif rawa atau seni iblis kaisar iblis ini. Ku sambil nyengir. Mata Zuo Fan berbinat. Babak 824 puncak bulan. Saat matahari terbenam di hari ketiga. Penutup malam menelan sisa-sisa senja terakhir yang menandai puncak bulan yang paling terang. Para petinggi Bistamin Sek kembali ke tepi Crescent Pool. Pemimpin Sekte berdiri di atas platform batu. Menunggu malam tiba sambil tersenyum. Sesepuh dan yang mulia. Kita akan segera dapat menikmati air yang memurnikan. Tapi pertama-tama. Kita akan mengatasi tiga bocah nakal yang menyerbu Sekte kita tiga hari lalu. Pemimpin Sekte memandang orang-orangnya saat dia berbicara. Memilih seorang tetua. Penatua itu melambai dan dua murid membawa ketiga sandera itu ke depan. Pangeran ke enam melihat sekeliling dengan kebencian. Lianer dan kakaknya tampak ketakutan. Tuoba Liu Feng sangat menyesal datang ke sini. Dia seharusnya membawa adiknya dan pergi. Sekarang mereka berada di Sekte Penjinak Binatang. Mereka sudah tamat. Sambil nyengir. Pemimpin Sekte berbicara. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Ketiganya terdiam. Hahaha. Diamlah kalau begitu. Lagi pula aku sudah menyelidikimu. Pemimpin Sekte berpaling kepada para tetua. Dari penyelidikan Penatua Chai. Mereka telah masuk melalui terowongan rahasia dengan memecahkan susunannya. Apa? Semua orang tampak tercenang. Lalu wajah mereka menunduk. Pa. Seorang tetua menghentakkan kakinya. Matanya dipenuhi rasa haus darah. Itu berarti Kuan Long tahu tentang terowongan itu. Penguasa yang tidak kompeten itu tahu apa yang telah kita lakukan di negerinya selama bertahun-tahun. Saya yakin ini akan terjadi lebih cepat dari itu. Hanya saja dia berpura-pura. Tapi sekarang penyamarang itu terbongkar. Hahaha. Pemimpin Sekte tersenyum. Tidak hanya penghinaan Kuan Long yang akan terungkap. Tetapi citra Sekte penjinak binatang juga akan mendapat pukulan besar. Jika Double Dragon Manor mengetahui hal itu. Sekte penjaga sebuah kerajaan itu. Kalau begitu. Pastikan itu tidak pernah keluar. Tetua itu meludah sebelum pemimpin Sekte selesai. Bukankah Su'ofan muncul di Kuan Long? Kita hanya perlu menghilangkan semua orang yang mengetahui hal ini dan membuangnya ke kepalanya. Bajingan ini telah melakukan kekejaman. Pembunuhan dan penjarahan. Sebelum akhirnya dia dijatuhkan. Hahaha. Yang lain mengangguk. Pikiran mereka berubah. Pangeran ke-6 sangat marah. Orang-orang munafik terkutub. Membungkuk begitu rendah namun bahkan tidak berani memilikinya. Yang menggelikan adalah Anda menghutbahkan diri Anda sendiri sebagai Sekte yang benar. Jika dibandingkan. Tuan Su'o adalah orang suci. Suatu hari nanti Anda akan mendapatkan milik Anda. Dengan cara terburuk yang bisa dibayangkan. Sekte penjinak binatang akan dicoret dari 9 Sekte di wilayah barat. Pak. Seorang ketua menamparnya. Apa yang bisa dilakukan oleh bajingan kotor sepertimu? Huh. Pangeran ke-6 meludahkan darah di mulutnya. Matanya merah. Wajahnya menunjukkan kemarahan karena betapa lemahnya dia. Pria itu mencibir dengan jijik. Lianer bingung. Apa yang terjadi di sini? Apa istimewanya terowongan itu? Mengapa Anda sampai membunuh semua orang yang mengetahuinya? Bahkan yang mulia. Ayah. Dan seluruh istana. Lianer. Tua Baliu Feng berteriak padanya. Mengisyaratkan dia dengan matanya. Meskipun dia tidak mengerti tentang terowongan itu. Satu hal sudah jelas. Itu adalah tabu dari Sekte penjinak binatang. Siapapun yang mengetahuinya akan memiliki satu akhir. Kematian pasti. Dan Kaisar pasti termasuk di dalamnya. Sekarang dia menyadari mengapa yang mulia begitu gugup. Pengimpin Sekte mengejek. Oh. Di sini saya pikir Anda datang ke sini dengan mengetahui hal itu. Tetapi Anda sama tidak mengertinya. Kami tidak tahu apa-apa. Begitu pula ayah dan yang lainnya. Tolong. Jangan menyeret mereka ke dalam masalah ini. Lianer memohon. Yang dia dapatkan atas usahanya hanyalah ejekan. Pangeran ke-6 menghela nafas. Akhirnya berubah menjadi serius sekali dalam hidupnya. Nona Lianer. Ini biadab. Tidak masalah jika terowongan itu ditemukan. Jika mereka berada di dekat mereka. Mereka akan terbunuh. Ini adalah bencana yang menimpa Kuan Rong yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Kamu benar. Pemimpin Sekte mencibir. Semua yang berhubungan dengan ini akan dibungkam. Untuk selamanya. Pemimpin Sekte mengucapkan kata-kata yang membuat heboh sambil tersenyum. Membuat ketiganya merasa dia adalah iblis dari neraka. Wajah Lianer murung dan hancur. Itu berarti ayah dan semuanya. Tua Ba Liu Feng menghela nafas. Merasa sedih. Hanya pangeran ke-6 yang menutup matanya. Setelah melihatnya datang. Perjudian ini kalah. Tuan Zhou bisa saja menang jika orang-orang yang merosot ini tidak membodohinya. Dekat sekali. Pangeran ke-6 mengeluk. Pemimpin Sekte mencibir dan menoleh untuk melihat langit malam. Bulan Purnama menggantung di atas. Memandikan rawa dengan cahayanya yang lembut. Seolah-olah bulan sedang membersihkan lumpur. Memecahnya dan mengubahnya menjadi kolam jernih dengan keindahan sempurna. Ketiganya menyaksikan tontonan ini dengan kagum. Energi spiritual kental yang muncul setelahnya membuat mereka tercengang. Merasakan Yuanki di dalamnya bergerak tiga kali lebih cepat. Hahaha. Kolam bulan sabit ada di sini. Pemimpin Sekte tertawa. Bunga-bunga ini biasanya adalah rawa neraka. Mematikan bagi siapapun yang mendekat. Tetapi begitu bulan Purnama muncul. Ia berubah menjadi kolam bulan sabit. Surga untuk bercocok tanam. Berkultivasi di sini selama satu hari sama dengan satu tahun di luar. Hanya alam yang bisa melahirkan keajaiban seperti itu. Hahaha. Semua orang mengambut. Tampak bersemangat. Pemimpin Sekte. Waktu tidak menunggu siapapun. Ini lebih penting daripada malam pernikahan. Ayo masuk dan berlatih. Pemimpin Sekte menganggup dan memimpin untuk melompat masuk. Tunggu. Pemimpin Sekte. Bagaimana dengan ketiganya? Seseorang menunjuk ke arah para sandera. Sambil terkeke. Pemimpin Sekte melirik. Setiap kali bulan Purnama datang. Kami selalu berkultivasi sendiri. Menurutmu bagaimana nasib kita jika kita melakukan kultivasi ganda. Mata mereka berbinar. Menunjukkan senyuman menjijikan. Pemimpin Sekte itu bijaksana. Itu akan lebih cepat lagi. Hahaha. Girly. Kamu beruntung. Anda akan membawa kegembiraan bagi pemimpin Sekte. Hehehe. Seorang ketua mencengkeram leher Lianer dan melemparkannya ke arah pemimpin Sekte. Lianer berteriak sementara dua sandera lainnya mengumpat. Begitukah cara pemimpin Sekte dari Sekte penjinak binatang yang salih bertindak. Melakukan tindakan keji ini. Lepaskan adikku sebelum tersiar kabar betapa busuknya Sektemu. Sekte penjinak binatang hanyalah segerombolan orang yang merosot dan mencaci maki wanita. Bahkan pemimpin Sekte yang mulia pun menjadi babi yang menjijikan. Jadi apa yang bisa dikatakan tentang citra mereka? Keduanya terus mengumpat dengan marah. Para tetua tertawa. Pemimpin Sekte memeluk Lianer. Benar. Gambar. Apa arti keduanya jika pengaruh yang cukup memberi Anda berdua? Anda pikir Anda punya kesempatan untuk membocorkan ini? Hahaha. Seperti terowongan. Semua akan berjalan sesuai yang saya katakan. Jika saya mengatakan saya benar. Itulah saya. Apa yang bisa dilakukan orang mati? Huh. Naif sekali. Alistua Balifeng dan Pangeran Kenam bergetar dan mereka menertakkan gigi. Nona. Mari kita nikmati berkultivasi. Hahaha. Dengan senyuman yang benar-benar menjijikan. Tangan kotor pemimpin Sekte menelusuri pipi lembut Lianer. Matanya bersinar karena hasrat. Dia kemudian merobek pakaiannya dalam satu gerakan untuk mengungkap kulit aslinya. Keinginan pemimpin Sekte melonjak. Terengah-engah seperti binatang. Tanpa celah. Ah. Lianer menjerit sambil menangis. Tolong. Seseorang tolong aku. Girly. Ini adalah Sekte penjinak binatang. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Pemimpin Sekte terkekek. Zuo Fan, Lianer merontak. Memanggil orang yang ditelan rawa beberapa hari yang lalu. Meski dia tahu panggilan itu sia-sia. Namun di saat-saat paling putus asa. Dia tidak memanggil ayah atau kakak laki-lakinya. Tapi dia. Pemimpin Sekte tertawa dan mengejek. Gadis bodoh. Pria itu sudah mati. Anda sudah melihatnya sendiri jadi mengapa menelpon dia. Atau apakah Anda memanggil hantunya untuk menyelamatkan Anda? Hahaha. Yang lain ikut tertawa. Namun Lianer masih berteriak memanggil Zuo Fan. Menyimpan harapan terakhir di jurang keputus asaan ini. Tanpa diketahui siapapun. Kolam jernih itu berubah menjadi berkilau hitam. Saat menyebar ke seluruh. Babak 825, Jiwa Kedua. Gelembung mencapai permukaan ketika sesuatu yang gelap menyebar melalui kolam air jernih dan memberinya kilau hitam. Seseorang akhirnya mengetahui keanehan kolam tersebut. Sambil menangis. Pemimpin Sekte. Mengapa kolam menjadi hitam lagi? Apa? Pemimpin Sekte kehilangan kegembiraannya. Menatap ke arah air. Bulan Purnama tepat di atas jadi mengapa tiba-tiba berubah kembali. Apakah kali ini terjadi sesuatu yang menyebabkan perubahan seperti itu? Apakah cahaya bulannya buruk? Dia tidak punya waktu untuk memahaminya ketika bayangan hitam melompat ke tepi sungai. Menyebar di bawah kaki semua orang. Suara mendesing. Bayangan itu muncul di atas. Menjebak semua orang dalam semacam penghalang. Tidak bisa keluar. Itu menjadi sangat tebal bahkan cahaya bulan pun tidak bisa menembusnya. Kemana pun mereka memandang. Mereka bertemu dengan lebih banyak orang kulit hitam. Pemimpin Sekte berteriak. Ah apakah ini jiwa domeng? Jiwa domeng. Kami adalah Sekte penjinak binatang. Siapa yang memahami jiwa seperti itu? Semua orang gemetar. Melihat sekeliling dengan panik. Jiwa domeng dikenal sebagai tipe terkuat. Setelah terjebak di dalam. Anda berada di bawah kekuasaan pihak lain. Mereka masih berusaha mencari tahu siapa pemiliknya. Dan bagaimana benda itu mendapatkan semuanya. Apakah dia ingin menghancurkan Sekte penjinak binatang? Tidak. Tidak mungkin. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya. Jiwa domeng akan terbuka dengan upaya mereka dan memberikan luka berat pada pemiliknya. Yang penting sekarang adalah mengetahui sifat jiwa domeng. Namun pada akhirnya. Tidak ada domeng yang mampu menjebak begitu banyak domeng untuk selamanya. Sambil memegangi primadona yang merinti. Pemimpin Sekte kehilangan Nuk untuk memperhatikannya. Melihat sekeliling dengan panik. Siapa yang melepaskan jiwa domeng di vista mingsek? Huh. Kamu punya keberanian. Ambil kembali sekarang dan saya akan menganggapnya sebagai lucu. Jangan. Dan kami akan terpaksa mengambil tindakan mematikan. Kau akan meledakkan jiwaku. Sungguh pamer. Hahaha. Suara dingin datang dari mana-mana. Nada yang familiar membuat semua orang gemetar ketakutan. B. Bagaimana? Suofan. Lianer dan dua orang lainnya terdiam. T. Tidak mungkin. Suofan jatuh di rawa neraka. Dia lebih mati daripada mati. Pemimpin Sekte menggelengkan kepalanya. Meneriakan penolakannya. Suofan juga memiliki jiwa naga surga yang langka. Bukan jiwa domeng. Saya tidak peduli siapa Anda tetapi jangan berpikir Anda bisa membodohi saya. Keluar sekarang. Yang lain juga menganggup. Katakan padanya. Pemimpin Sekte. Bahkan jika Suofan masih hidup. Dia memiliki jiwa naga surga. Kami melihatnya sendiri. Bagaimana itu bisa menjadi domain jiwa? Ejekan Suofan datang lagi. Hahaha. Benar. Aku memang memiliki jiwa naga surga. Tapi berkat sikap baikmu yang menendangku di rawa neraka. Aku telah membentuk jiwa keduaku. Sekarang kalian semua berada dalam batasnya. Domain pemakan. Jiwa kedua. Pemimpin Sekte tercengang. Tidak mungkin seorang kultifator dapat memiliki jiwa kedua. Anda tidak membodohi siapapun. Saya telah hidup selama bertahun-tahun di wilayah barat dan tidak pernah mendengar hal yang membingungkan seperti itu. Bukan berarti itu tidak benar. Bukankah Dan Ching Sen juga bisa mendapatkan dua? Hahaha. Setelah bertemu dengannya. Aku kemudian tahu cara mendapatkan dua jiwa juga. Tapi karena kamu belum pernah mendengarnya. Itu membuktikan betapa bodohnya kamu. Dan Ching Sen. Pemimpin Sekte mundur dua langkah dengan gemetar. Wajahnya gelap. Dia tidak akan pernah menganggap serius kata-kata Suofan tentang memiliki jiwa kedua. Tetapi karena Dan Ching Sen terlibat. Dia tidak punya pilihan. Dan Ching Sen sangat legendaris di wilayah barat. Apapun bisa terjadi di sekitarnya. Sejak dia melakukannya. Maka orang aneh seperti Suofan memiliki kemungkinan besar untuk melakukannya juga. Wajah pemimpin Sekte menunduk. Kamu benar-benar Suofan. Dalam daging. Kuh. Suofan. Kamu hanya ingin mati kembali lagi. Pemimpin Sekte mencibir. Jiwa domain Anda terlalu kuat untuk kami tangani. Tetapi hanya dengan mengeluarkan jiwa domain. Kuh. Bahkan jika tipenya lebih kuat dari jiwa binatang. Dengan begitu banyak jiwa di wilayahmu. Bagaimanapun juga kamu akan mati. Jika kami langsung menyerang. Jiwa domain Anda akan hancur lebur atau terluka parah. Ha ha ha. Suofan kamu salah perhitungan. Tidak semua jiwa domain lebih kuat dari jiwa binatang. Pemimpin Sekte berteriak. Teman-teman. Lepaskan jiwamu dan sebarkan wilayah terkutuk ini. Ya pak. Semua orang mengikuti perintahnya dan mengumpulkan jiwa mereka. Segerombolan binatang bergemuruh. Melepaskan kekuatan dahsyat mereka dan meningkatkan tekanan mereka di dalam domain. Lianer dan dua lainnya terengah-engah karena terkejut. Dengan gerombolan binatang buas yang perkasa. Wilayah manapun akan jatuh. Suofan akan. Lianer tegang. Harapannya untuk mendengar Suofan kembali dari kematian tergencang. Pemimpin Sekte terkekek. Suofan. Sudah terlambat untuk mengambil kembali domainmu. Semuanya serang. Mengaung. Dengan teriakan yang menggelegar. Sebuah desak-desakan terbentuk saat ia menyerang puncak kubah hitam. Titik terlemah dalam domain jiwa. Ia tidak dapat menahan serangan dan akan runtuh. Pemimpin Sekte gemetar kegirangan. Huh. Suofan. Aku tidak membunuhmu pertama kali. Tapi aku akan memastikan kamu selesai sekarang. Suara dentingan bergema sebelum dia menyombongkan pencapaian gemilangnya. Penyerbuan itu berhenti menyerang. Seolah terjebak oleh sesuatu. Pemimpin Sekte berteriak. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak menyerang? Pemimpin Sekte. Kami tidak tahu kenapa tapi kami kekurangan kekuatan untuk bergerak. Para tetua panik. Seolah-olah Yuan Qi dan jiwa kami berada di luar kendali kami. Apa? Kaki pemimpin Sekte gemetar seperti jeli. Seorang kultifator membutuhkan Yuan Qi dan kekuatan jiwa untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dengan keduanya terkunci. Hal itu menghentikan seseorang untuk menjadi seorang kultifator sama sekali. Tidak lebih dari seekor domba yang akan disembeli. Bagaimana ini bisa terjadi? Suofan menyeringai sambil melayang. Saya membentuk domain devoring di dalam rawa abisal. Jadi tentu saja ia memiliki kekuatannya. Bukankah kamu bilang seseorang akan mati jika terjebak di rawa ini? Hahaha. Sekarang kalian semua berada dalam situasi yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah ini lebih buruk. Semua orang gemetar ketakutan dan neri. Domainnya sama dengan rawa aneh itu. Apakah itu berarti kita kacau? Tak seorang pun yang terjebak dalam lumpur rawa berhasil keluar hidup-hidup. Pemimpin Sekte penjinak binatang. Seringai malu-malu Suofan terpampang di wajahnya. Kamu salah tentang satu hal. Demon Transformation Art mengatakan syarat untuk membentuk jiwa kedua adalah agar lebih kuat dari jiwa pertama. Jadi, beritahu saya apakah domain devoring lebih lemah dari jiwa naga. Hahaha. Kamu benar-benar meremehkanku. Bukan berarti menganggapku serius akan mengubah banyak hal. Jadi jadilah baik dan matilah. Seni Transformasi Iblis. Suara mendesing. Saat suara Suofan terdengar. Energi hitam mencengkeram setiap jiwa Sekte penjinak binatang. Tanpa kekuatan jiwa dan jiwangki. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Tunggu. Suofan. Jika ada. Pemimpin Sekte memohon sementara para tetua melolong. Suofan mengabaikannya begitu saja. Energi hitam menyelimuti mereka semua. Mengubahnya menjadi patung hitam dan memadamkan permohonan mereka. Dengan suara. Domain devoring memudar. Bersama dengan patung-patungnya. Kolam bulan sabit sekali lagi muncul dengan bulan terang bersinar dari atas. Hanya saja kali ini. Petinggi Sekte penjinak binatang kini telah dilahap oleh Suofan. Meningkatkan kekuatannya. Bersambung. Bersambung.